Hari ini kita akan belajar bab 2 ya Fundamentals of the Analysis of Algorithm Efficiency Dasar-dasar Analisis Efisiensi Algoritmi Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Yang dimaksud dengan analisis algoritma itu adalah Melakukan investigasi Terhadap Efisiensi algoritma dalam 2 hal Yang pertama adalah Running Time Atau Waktu Komputasi Waktu Eksekusi Dan yang kedua adalah Memory Space Atau Ruang Memory Jadi berkaitan dengan ruang dan waktu Jadi suatu algoritma disebut efisien Kalau waktu komputasinya sekecil mungkin dan memory yang dipakai bisa ditandai dengan banyaknya variable itu lebih sedikit Itu disebut dengan memory ya Seminimum mungkin lah Jadi Running Time nya seminimum mungkin Ruang memory nya juga seminimum Oke gitu ya Meskipun sebenarnya ada faktor-faktor lain ya Dari sisi simplicity Kesederhanaan Generality Keumuman efisiensi Cuma disitu gak bisa di Diangkakan Jadi kita gak bisa Membandingkannya secara eksak ya Mungkin sama seperti Biasanya suka ada di syarat apa namanya Syarat jadi ketua pimpinan gitu ya Beriman dan bertakwa kepada Allah Gimana cara mengukurnya Itu kan agak sulit Dibandingkan dengan IPK misalnya Itu kan lebih jelas cara mengukurnya Tapi kalau beriman dan bertakwa Itu sulit Nah kira-kira seperti itu ya Perbandingan antara efisiensi dari sisi Kalau waktu dan memory itu bisa kita Angkakan Kita bisa kuantisasi Tapi kalau simplicity dan generality itu sulit Oke Nah dalam hal analisis efisiensi algoritma Itu ada Disini akan diperkenalkan beberapa Notasi ya Ada tiga notasi Yang pertama Ada big O O besar Kemudian ada big omega Kemudian ada big tepa Nah ini istilah-istilah yang diambil dari matematik juga ya Simbol-simbol Nanti kita akan diskusikan Lebih lanjut Ini di bab 2.2 Kemudian di bab 2.3 Nanti Kita akan belajar tentang Bagaimana menganalisis Efisiensi dari algoritma Yang non-rekursif Pernah belajar rekursif? Jadi kalau di dalamnya ada suatu metode Atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri Itu disebut dengan rekursif Kalau non-rekursif Berarti Tidak ada Metode yang seperti itu ya Fungsi yang seperti itu Nah di bagian 2.4 Nanti Menganalisis algoritma yang rekursif Jadi ya 2.3 yang non-rekursif 2.4 yang rekursif Oke kira-kira seperti itu ya Oke kita masuk dulu ke Subsection 2.1 ya The Analysis Framework Atau rangka kerja analisis ya Nah tadi sudah kita batasi bahwa Yang dimaksud efisiensi ini Ada 2 hal ya Pertama ada time efisiensi Atau efisiensi waktu Atau kadang disebut juga time complexity ya Kompleksitas waktu Yang menunjukkan seberapa cepat algoritma itu dieksekusi Dan yang kedua ada space efisiensi Atau efisiensi ruang Atau kadang disebut juga space complexity Nah ini berhubungan dengan seberapa banyak memori yang diperlukan Atau yang digunakan dalam algoritma tersebut Nah di masa-masa awal katanya Di masa-masa awal era komputasi Nah kedua resources ini Baik ruang dan waktu Itu sesuatu yang premium Sesuatu yang mahal Half a century of real answer Jadi yang namanya waktu komputasi itu Dulu sesuatu yang mahal Artinya membutuhkan waktu yang lama Tapi seiring berjalannya waktu Apa namanya Perkembangan teknologi Maka Nah ini Sudah mengimprove Jadi kecepatan komputer itu Semakin ke sini semakin cepat Jadi kalau dulu Lambat Sesuatu yang mahal gitu ya Kalau dulu mungkin apa istilahnya ya Kenal pentium gitu ya Kenal denger gak istilah Pentium Kalau kalian sekarang mungkin core ya Core i3 core i5 gitu ya Jadi semakin ke sini Perkembangan teknologi maka komputer pun semakin cepat dalam Lakukan operasi Tapi kalau dulu Itu sesuatu yang mahal Termasuk memory juga ya Ukuran memory Apa namanya Memory komputer ya Misalnya ukuran hard disk gitu ya Dan seterusnya Kalau dulu kecil-kecil ya Sekarang wah Bertera-tera gitu kan Sekarang udah gak jadi mahal Nah jadi Now the amount of extra space required by another Jadi sekarang ini sebenarnya Algoritma apapun yang membutuhkan Atau sebanyak apapun memori Yang dibutuhkan Oleh satu algoritma Sebenarnya Secara Secara apa namanya Praktik Itu sudah jadi gak jadi masalah sebenarnya ya Karena Memori komputer sekarang udah Sudah banyak lah relatif banyak memori Nah cuman tetap Ketika kita ingin mengukur Mana algoritma yang lebih efisien Tetap Kita perlu mengukur Memori juga Seberapa banyak memori yang Dibutuhkan Nah yang pertama ada Measuring and input size Bagaimana mengukur Ukuran input Ya Kalau kita amati Almost all Algorithms run longer On larger input Hampir semua algoritma Itu akan berjalan lebih lama Pada input yang lebih besar Jadi maksudnya itu Apa namanya Hubungannya ini Berbanding lurus gitu ya Semakin besar ukuran input Maka semakin besar pula Waktu komputasinya Itu sesuatu yang make sense ya Sesuatu yang normal Jadi hampir semua algoritma juga gitu Ketika inputnya ditambah Lebih besar Maka waktu komputasinya juga kemungkinan akan Lebih besar lagi Nah ini contohnya It takes longer to sort larger arrays Nah misalnya dalam pengurutan array ya Kalau kita mengurutkan data 100 Dengan data 1000 Ya tentu akan lebih lama yang 1000 Bukan hanya masalah algoritmanya Tapi algoritma apapun Itu akan lebih lama Karena inputnya lebih besar Atau multiply larger matrices Atau mengalihkan Dua matrix yang lebih besar Misalnya yang ukuran 3x3 Tentu akan lebih cepat Daripada mengalihkan Matrix yang berukuran Misalnya 10x10 Dan seterusnya Itu sesuatu yang logis Nah There are situations Ada situasi Dimana The choice of a parameter The choice of a parameter Pemilihan sebuah parameter Yang menunjukkan Ukuran dari input Does matter Itu adalah suatu yang Hal yang penting Contohnya Misalnya menghitung perkalian Contohnya Antara 2 matrix Membukuran n x n There are 2 natural measures Nah ada 2 Ukuran Dari masalah ini The first and more frequently used Is the matrix order n Nah yang pertama Atau yang lebih sering digunakan Itu adalah Order dari matrixnya Yaitu n But other natural contender Is the total number of elements Tapi mungkin Ada pendapat Yang mengatakan Bahwa Ukuran inputnya Itu adalah Banyaknya elemen Yang disimbolkan Dengan n In the matrix Being multiplied Sebentar ya Saya ini dulu The letter is Also more general Nah yang kedua ini Lebih umum Since it is They are not necessary Sequare There is a simple formula rating Oke Jadi begini Apa namanya Apa yang dimaksud Dengan subab ini Ketika kita mengukur Analisis efisiensi Dari algoritma Itu ada hubungannya Dengan Ukuran dari input Gitu ya Misalnya Ukuran inputnya Sebanyak n Atau dimensi datanya lah Jadi kalau array Satu dimensi Kita bisa dengan mudah Mengukur ukuran inputnya Ya kan Kalau misalnya dia 10 Ya berarti Seberapa besar datanya Ya 10 Tapi kalau misalnya Perkalian matrix Matrixnya n kali n Katanya Apa ukuran Dari masalahnya Apakah n Nah itu satu pendapat Sesuai dengan ordenya N Tapi katanya Ada juga yang berpendapat Bahwa Ukuran masalah Perkalian matrix itu Bukan Orde dari matrixnya Tapi Berapa banyak elemen Yang ada di dalamnya Jadi kalau 3 kali 3 Berarti di dalamnya Ada berapa elemen 9 ya 9 entry ya 9 entry ya 9 entry di dalamnya Jadi kalau ada matrix 3 kali 3 Maka ukuran masalahnya itu Adalah 9 Bukan ordenya Bukan 3 nya Tapi 9 nya Karena 9 itulah yang akan menentukan Berapa banyak perkalian Yang akan terjadi Yang akan terjadi Antara Satu matrix dengan Matrix yang lain Bukan pada ukuran 3 kali 3 Di sisi lain katanya Dalam perkalian matrix itu Matrix nya tidak mesti persegi 3 kali 3 Ya kan Gimana kalau 3 kali 4 Dikali matrix 4 kali 2 Jadi Jadi yang kedua ini Yang lebih Apa namanya Yang lebih Umum dipakai lah Ini bukan ukuran Order matrix nya Tapi Berapa banyak elemen Yang ada di dalamnya Nah ini Pemilihan Unappropriate size matrix Jadi Apa ya Pemilihan Ukuran Dari masalah Can be influenced Itu dapat Mempengaruhi By operation Banyaknya operasi Dari algoritma Oke Mungkin sekarang belum Kebayang Nah atau inilah Misalnya Insta situation Ini adalah contoh B itu sama dengan 2 log n Terus diflorkan Ditambah 1 Dimana B ini Menunjukkan Apa namanya Efisiensi dari algoritmanya Bergantung pada n nya Oke Nanti Nanti kita akan lebih Mungkin akan lebih Faham Kita bahas ini Unit For measuring Running time Unit 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 itu Satuan untuk mengukur Waktu komputasi The next issue Concern Unit Jadi Satuan waktunya apa Dalam mengukur Waktu komputasi Misalnya Second Millisecond Dan seterusnya Tapi itu kan Cara mengukur Kalau programnya Sudah dibuat Ya gak Misalnya gini Kita punya algoritma Kalau kita mau mengukur Waktu komputasinya Dengan satuan Misalnya Second Atau milisecond Maka kita harus Buat dulu programnya Ya kan Harus buat dulu programnya Kemudian dijalankan Baru kita bisa tahu Berapa lama Waktu komputasinya Ya kan Nah akan tetapi Kalau kita Menganalisis Efisiensi algoritma Dengan cara seperti itu Dengan cara Membuat dulu programnya Kemudian Coba dijalankan Itu ada beberapa Kekurangan There are obvious drawbacks Yang pertama Kekurangannya itu adalah Dependance on the speed Of a particular computer Waktu komputasinya itu Sangat bergantung pada Kecepatan dari Computer Tersebut Ya kan Ketika kita membuat Satu program Dari satu algoritma Kita run Di komputer yang Pentium 4 Misalnya Dengan yang 4i7 Waktu komputasinya Kan bisa berbeda Ya kan Jadi kalau kita Gunakan cara Yang seperti itu Dimana Mengukur waktu komputasi Itu dengan Membuat program Kemudian Menjalankannya Maka Waktu komputasinya itu Pertama sangat bergantung Pada mesinnya Ya kan Sehingga Gak ada kepastian Berapa sih Waktu komputasinya Ya tergantung Kalau disini 2 menit Kalau disini 5 menit Jadi kan Ada Satu yang Ketidakpastian Dari sisi Ukurannya Ukurannya Yang kedua Yang kedua Dependance on the quality Of a program Implementing The algorithm Ini yang kedua Ini Itu sangat bergantung Pada kualitas Dari Sebuah program Dalam Implementasikan algoritma Tersebut Berarti kan Tergantung pada Sekian dari si programmer Ya kan Misalnya ada algoritma nih Dalam sidocode Terus ada orang Si A membuat programnya Si B juga membuat programnya Kan program yang dibuat Belum tentu sama Pertama dari sisi pemilihan Struktur datanya Misalnya Yang satu pakai array Yang satu pakai link list Terus Kalau disitu ada pengurutan Data Misalnya yang satu pakai Bubble short Yang satu pakai quick short Misalnya Kan yang penting datanya Terurut Ya kan Jadi dari sisi Implementasi program Itu Bergantung pada Siapa programmernya Nah sehingga Disini ada sesuatu yang Tidak pasti Kalau mengukur Waktu komputasi Dengan cara set tadi Dengan cara dieksekusi Programnya Dan yang berikutnya adalah The difficulty Of clocking The actual running time Of the program Kesulitan dalam Apa ya Clocking itu ya Mengukur waktu ya Mengukur waktu Komputasi yang sebenarnya Dari program tersebut Jadi mungkin Waktu komputasi itu Di dalamnya Program itu kan Banyak Dari awal sampai akhir Nah mungkin Bagian intinya Ada di baris Tertentu aja Nah Jadi boleh jadi Mengukur waktu Komputasi Kalau di Matlab yang saya tahu Itu Bisa ya Tapi kalau di Bahasa program lain Saya gak tahu Misalnya gini Program kita itu Setelah Dibuat Ada 100 baris Tapi sebenarnya Algoritma Atau apa ya Proses yang sebenarnya Ingin kita ukur Waktu komputasinya itu Hanya beberapa baris Sebenarnya Di Di baris tertentu Ya sebut saja Dari baris Ke 20 Sampai baris ke 70 Karena sisanya itu Hanya Perintah untuk Menampilkan Tulisan di layar Atau perintah Untuk membuat Grafik Yang sebenarnya Bukan bagian utama Dari Proses komputasi Yang pengulangan Itu Jadi ketika Waktu komputasinya Keluar Di jalankan Itu sebenarnya Waktu komputasi Untuk keseluruhan Dari 100 baris itu Bukan Bagian tertentu Yang ingin kita Ukur Analisis efisiensinya Nah gitu lah kira-kira Tapi kalau di Matlab Yang saya tahu bisa Ini tinggal tempelin Perintah di Satu baris Tempelin perintah Di baris lain Berarti Waktu komputasi Yang akan keluar Nanti Itu hanya Dari baris tertentu Sampai baris Enggak Keseluruhan Tapi di bahasa Program lain Mungkin tidak ada Fasilitasnya Oke Nah sehingga disini Kita perlu Cara Bagaimana Agar mengukur Efisiensi Algoritmanya itu Tidak bergantung Pada faktor-faktor Yang lain Tadi Faktor komputer Faktor programmer Dan sebagainya One possible approach Salah satu Pendekatan Yang mungkin Itu adalah To count The number of times Of each Of the algorithm's Operation Is executed Jadi kita tidak akan Menggunakan cara Yang tadi Dibuat dulu programnya Kemudian dijalankan Tapi dengan Cara mengukur Atau menghitung Berapa kali Operasi Dari satu algoritma Itu Dieksekusi This approach This approach Is both Excedently difficult Nah Nah apa yang Maksud dengan operasi Disitu Jadi ketika Kita mau mengukur Analisis efisiensi Algoritma Kita harus Identifikasi Dulu The most important Operation Of the algorithm Apa operasi Yang paling penting Dari algoritma Tersebut Yang kemudian Disebut dengan Basic operation Atau operasi Dasar Apa itu operasi Dasar The operation Contributing The most The total running Time Operasi yang Berkontribusi Banyak Terhadap Waktu Total waktu Komputasi Itu adalah Basic operation Operasi Operasi yang Berkontribusi Paling banyak Terhadap Total Loki Komputasi As a rule Nah ini Sebagai suatu Aturan Atau Cara mudahnya It's not difficult Gak sulit kok Mengidentifikasi Operasi Dasar itu Nah It is usually The most time consuming Operation In the algorithm In the most loop Operasi Dasar itu Biasanya Ada Pada Looping Paling Dalam Innermose loop Looping Paling dalam Maksudnya Dalam Apa namanya Dalam algoritma Yang kita buat Mungkin disitu ada Looping ya Ada pengulangan Dan mungkin juga Ada pengulangan Di dalam pengulangan Pernah belajar ya Jadi di dalam pengulangan Itu ada pengulangan Dan mungkin di dalam pengulangan Itu ada pengulangan Lagi Mungkin kan Ada Bersarang Pengulangan Bersarang Nah operasi dasar itu Biasanya ada Di pengulangan Paling dalam Jadi kalau ada Satu pengulangan Di dalamnya ada pengulangan Di dalamnya ada pengulangan Nah pengulangan yang terakhir Yang paling dalam Disitulah biasanya Operasi dasarnya Karena itu Yang paling sering dilakukan Itu disitu Nanti kita lihat contohnya For example Nah ini contohnya Most sorting algorithm Kebanyakan Algoritma pengurutan itu Algoritma pengurutan itu Kan sering Inti dari Algoritmanya itu kan Membandingkan Element Comparing elements Atau keys Of a list Being sorted With each other Kalau kalian ingat Cara bubble sort Dalam mengurutkan data Misalnya dia bandingkan Satu elemen Dengan elemen berikutnya Apakah lebih besar Atau tidak Kalau lebih besar Dia ditukar gitu ya Kalau pengurutannya Mau menaik Terus bandingkan Algorithma selection sort Juga sama Intinya dia membandingkan Satu elemen Dengan elemen berikutnya Nah For such algorithm Untuk algoritma yang seperti itu The basic operation Operasi dasarnya itu adalah The key compression Yaitu membandingkan itu Jadi operasi dasarnya itu Membandingkan itu Kenapa? Karena dalam algoritma sorting Membandingkan elemen itu adalah Operasi yang paling sering dilakukan Gitu kan Nah berapa kali operasi dasar itu Sering dilakukan Itu yang nanti akan menjadi ukuran dari Waktu komputasi Di analisisnya fisik Oke Nah As another example Contoh lain Algoritma untuk Menyelesaikan masalah matematis Itu biasanya melibatkan Empat Operasi dasar ya Ada penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Of the four Di antara keempat ini The most time consuming operation Operasi yang paling banyak Memakan waktu Is division Di antara keempat ini Operasi yang paling banyak Memakan waktu Itu adalah Pembagian Pembagian itu paling rumit loh Bagi komputer Dibandingkan perkalian Penjumlahan Atau pengurangan Pembagian itu Paling rumit Sehingga Nah diikuti dengan Perkalian And then Edition and subtraction Dan kemudian Penjumlahan Dan Pengurangan Penjumlahan dan pengurangan Ini setara Jadi Jadi urutannya Pembagian yang paling sulit tuh Kemudian Perkalian Kemudian Penjumlahan dan pengurangan With the last Two usually Considered together Jadi yang dua terakhir ini Penjumlahan dan pengurangan Dia Levelnya sama Kesulitannya sama Ya Kebayang ya Misalnya Pembagian Ya pokoknya Makanya bagi seorang programmer Pembagian itu Sebisa mungkin dihindari sebenarnya Jadi kalau kalian bikin program Sekiranya bisa menghindari pembagian Itu lebih baik Karena pembagian itu Waktu komputasinya lebih tinggi Dibanding perkalian Contoh Misalnya Kalian mau menghitung Luas segitiga Itu rumusnya apa? Setengah kali alas Sekali tinggi Ketika kalian menghitungnya Dalam program Mungkin ada Yang pakai cara gini Alas sekali tinggi Kasih kurung Dibagi dua Disitu kan ada pembagian Dibagi dua Ya itu Boleh-boleh saja Secara komputasi Itu benar Tapi kalau dari sisi efisiensi Sekiranya pembagian itu Bisa dimenitalisir Maka Sebaiknya dihindari Karena waktu komputasinya Paling tinggi Diantara operasi aritmatik yang lain Mungkin gak diganti dengan perkalian Untuk menghitung luas segitiga Gimana? Gimana? Benar Kali 0,5 ya Kali 0,5 Nah itu lebih baik Daripada dibagi dua Dari sisi waktu komputasi Karena pembagian itu Paling time consuming Paling memakan waktu Nah sehingga Nah sehingga Disini ada framework ya Dalam analysis Algoritma itu Tadi Pertama Kita harus mengukur dulu Inputnya Dan yang kedua Mengukur berapa banyak Waktu komputasi Eh sorry Berapa banyak Operasi dasar dilakukan Untuk input yang diberikan tadi Misalnya ukurannya N Nanti akan dibahas di Non recursive dan recursive sebenarnya Oke Saya langsung aja Ke order of growth Atau Order pertumbuhan Jadi gini Efisiensi algoritma itu Bisa diamati dari Order pertumbuhannya Yang bergantung pada N Saya langsung aja deh Lihat tabel ini Disini ada beberapa kolom Kolom yang pertama ada N N ini adalah ukuran Dari input datanya Ada yang 10 10 pangkat 2 10 pangkat 3 Dan seterusnya Sampai 10 pangkat 6 Ada algoritma Yang Efisiensi algoritmanya itu Mengikuti ini nih 2 log N Kalau N nya 10 Berarti 3,3 Bener gak? Dari mana 3,3? 2 log 10 2 log 10 Ya bisa dihitung oleh kalkulator Atau pakai sifat-sifat logaritma Ketika Lihat Ketika Inputnya ditambah Jadi 10 kuadrat Berarti artinya apa? 10 kali lipat ya Ya Jadi 100 ya Yang asalnya 10 Jadi 100 Maka Yang log N ini Ini menunjukkan Berapa banyak Operasi dasarnya dilakukan 6,6 Kalau ditingkatkan Jadi 10 pangkat 3 Operasi dasarnya jadi 10 Ada peningkatan Tapi tidak signifikan Ini kalau log N Dibandingkan yang N Coba lihat Kalau N itu linear ya Jadi kalau inputnya 10 Banyaknya operasi dasar yang dilakukan juga 10 Kalau 10 kuadrat Ini juga 10 kuadrat Dia linear ya Mengikuti Banyaknya input Kalau inputnya 10 Ininya 10 Mungkin contoh Contoh sederhananya Kayak sequential search Sequential search kan itu Membandingkan Antara kunci sama Sama apa namanya Sama elemen ya Sama setiap elemen Misalnya kita punya array Sepanjang 10 Terus kita mau mencari suatu bilangan Berapa kali Proses membandingkan Antara elemen itu Dengan array Berarti kan tergantung Banyak dengan data Kalau ada 10 Berarti 10 Kalau ada 100 Berarti 100 Nah itu berarti kompleksitasnya Yang N ini nih Karena Banyaknya operasi dasar yang dilakukan Itu sama dengan ukuran inputnya Tentu yang sequential search itu Dalam kondisi terburuk ya Artinya Ketika datanya Tidak ditemukan Atau ketika datanya Ditemukan di akhir Karena kalau datanya Ditemukan di awal Sequential search kan Cuma sekali aja Berbandingkan Ya Nah semakin ke kanan Ini semakin Banyak masalahnya Coba lihat Ketika 10 Kalau kompleksitasnya N log N Ya N 2 log N Itu 3,3 Kali 10 Ini 6,6 Kali 10 kuadrat Dan seterusnya Apalagi yang N kuadrat Kalau 10 10 kuadrat Kalau 10 kuadrat Inputnya Dia 10 pangkat 4 Nah apalagi yang ini nih Yang 2 pangkat N Jadi banyaknya operasi dasarnya Mengikuti pola ini 2 pangkat N Kalau 10 Berarti 2 pangkat 10 ya Kira-kira 10 pangkat 3 Nah ini Enggak terdefinisi Atau enggak dituliskan Karena saking banyaknya 10 kuadrat aja Ininya 10 pangkat 30 Banyak sekali ya Operasi dasar yang dilakukan Kalau kita lihat Tabel ini Mana yang lebih efisien Kira-kira Ya tentu yang paling kiri Iya enggak Yang ini nih Yang paling kiri Bukan yang linear juga Soalnya disini ada yang paling kiri Nah atau kalian bisa lihat di Apa namanya Nah ginilah kira-kiranya Ini adalah hubungan antara Ukuran input sama CPU operation Atau operasi Operasi dalam algoritma itu Kalau yang Kompleksitasnya 1 Ini big O Dalam kurung 1 Itu dia flat Garis lurus Artinya gini Ukuran input itu Tidak Mempengaruhi sama sekali Terhadap Waktu komputasi Kalau yang log N Lihat yang ini nih Yang ini log N Kalau yang linear Itu dia garis lurus Kalau yang N log N Gini Kalau yang X kuadrat X pangkat 3 Ada juga 2 pangkat X Dan N! Nah yang ini Ini yang paling tidak efisien N! Faktorial Karena Ketika kita Geser inputnya Sedikit saja Ke kanan Dia kenaikannya Tajam sekali Ya kan? Ke atas Ya kan? Nah Gitu ya Nah itulah tadi kenapa Mengukur ukuran input itu Misalnya kita definisikan N Karena N itu nanti Akan mempengaruhi Rumus atau formula Dari operasi dasar Oh ini nih Log AN sama dengan Log A B kali log BN Bener ya? Ada sifat-sifat ini Oke Nah Ini mulai ada algoritmanya Kita mulai Apa namanya? Coba mengamati operasi dasar Yang pertama Ada yang disebut dengan worst case Ada best case And average case Worst case itu Kondisi terburuk Best case itu Kondisi terbaik Dan average case itu Rata-rata Tadi kita sudah belajar tentang Bagaimana mengukur Efisiensi algoritma itu Sebagai fungsi terhadap Ukuran input Akan tetapi Katanya There are many algorithms Banyak algoritma Yang waktu komputasinya itu Depends not only Bergantung pada Tidak hanya Ukuran input Tapi juga The specifics Atau Berapa inputnya Contohnya Misalnya ini Sequential Kalau kita Kalian pernah belajar Sequential Pencarian Pencarian Berurutan Sequential Ini kan Algoritma Yang Yang Intunya Ketika diberikan Satu kunci pencarian Maka Kita akan Membandingkannya Satu-satu Checking successive Elements Of the list Kita akan Membandingkan Satu-satu Elements Secara berurutan Until Either A match With the search key Sampai Datanya memang Ditemukan Atau The list is Exhaled Atau Daftarnya habis Jadi kita cari Satu-satu Ada dua kemungkinan Datanya ditemukan Atau datanya habis Sampai akhir Ternyata datanya Tidak ditemukan Gitu kan Here is the Algorithm Spirocode Ini adalah Sudocode dari Algoritma Sequential Search For simplicity Nah untuk Kesederhanaan Daftar Daftar Bilangannya Dalam array We not 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 Sebuah array Yang berukuran N Kemudian K K K ini adalah Kunci pencarian Ini yang pakai slash Ini hanya penjelasan ya Bahwa Algoritma ini Untuk mencari Sebuah nilai Yang diberikan Dari sekumpulan array Dari array Yang diberikan Dengan Sequential Search Inputnya apa? Pertama array Dan Sebuah kunci pencarian Yaitu K Nah The index Of the first element Index Dari elemen Outputnya Ini adalah Index dari elemen Pertama Di A Yang sama dengan K Jadi output dari Fungsi ini adalah Index dari elemen Pertama Jadi ketika datanya Ditemukan pertama kali Misalnya gini Kita mau mencari Angka 5 Di sekumpulan data Ketika pertama kali Menemukan data Angka 5 Maka Indeks Angka 5 Tersebut berapa Itulah outputnya Meskipun di array itu Mungkin angka 5 nya Ada lebih dari 1 Jadi setelah itu Mungkin masih ada angka 5 Tapi yang jadi outputnya Itu adalah Indeks angka 5 Yang pertama Ditemukan Jadi setelah ketemu Dia berhenti Atau Or Min 1 Kalau datanya tidak Ditemukan Maka outputnya adalah Min 1 Coba lihat nih I nya mulai dari 0 Ya kan Kemudian ada pengulangan wire Apakah I nya kurang dari N Ini juga ada kondisi N ya Operator logika N Dia 2 kondisi Apakah I nya kurang dari N Kemudian Apakah A yang ke I Tidak sama dengan K Maka lakukan ini Lakukan I nya Sama dengan I plus 1 Jadi yang diulang-ulang Dalam wire itu Hanya satu baris ini I Sama dengan I plus 1 Gitu ya Misalnya gini Disini ada contohnya gak Gak ada ya Kebayang gak Misalnya N nya ada 10 ya I nya 0 Maka Apakah Apakah 0 Kurang dari 10 Ya benar Kemudian Apakah A yang ke 0 Tidak Sama dengan K Boleh jadi Gitu kan Kita punya kunci pencarian K Kita bandingkan Dengan array A Index ke 0 Gitu kan Sama gak Kalau tidak Kalau tidak sama Berarti kan kondisi ini benar Masih ingat gak operator logika N itu Oh gini While itu kan kondisinya segini Karena di dalamnya ada N Ya Maka Kondisi While ini akan bernilai benar Kalau Kondisi yang ini benar Dan yang ini juga Benar Gitu ya Kalau salah satunya salah Atau dua-duanya salah Maka Kondisinya salah Gitu ya Tadi misalnya I nya tidak sama dengan 0 I tidak sama dengan N Kan 0 kurang dari 10 Misalnya Kemudian A yang ke 0 nya bukan Tidak sama dengan K Atau gak cocok Dengan K Misalnya Ya tidak sama dengan K Tidak sama Misalnya Misalnya K itu tidak sama dengan A yang ke 0 Berarti kan kondisi while nya benar ya Karena dua kondisi ini bernilai Benar Benar Kalau benar Maka I nya kan akan Tambah 1 I sama dengan I plus 1 I nya jadi Tadi kan 0 ya Jadi berapa Jadi 1 ya Setelah jadi 1 Dia akan kembali ke while Apakah 1 kurang dari 10 Masih benar ya Kemudian cek Apakah A yang ke 1 Sama dengan K atau tidak Ketika tidak sama lagi Kayak tadi Maka I nya maju Lagi Gitu ya Tapi ketika sama Ternyata A yang ke 1 itu Sama dengan K Berarti kan kondisi ini Salah ya gak Karena kondisi ini Salah Berarti kondisi while Secara keseluruhan Juga Salah Ya kan Karena sekali lagi Kondisi while ini Akan benar Ketika dua kondisi ini Bernilai Benar Berarti I nya Akan berhenti di 1 Ya Ya gak Tadi Karena A yang ke 1 itu Sama dengan K Lihat nih If jika I nya kurang dari N I nya kan dari 1 ya Apakah 1 kurang dari 10 Ya benar Benar ya Maka return I Yang di return itu adalah 1 Ya gak Dimana 1 itu adalah Indeks ketika datanya ditemukan Pertama kali Benar ya Tadi Tapi ketika melakukan pencarian nih Ternyata datanya tidak ada yang salah Eh tidak ada yang sama Berarti kan kondisi ini selalu benar ini kan Ya gak Ketika kita bandingkan satu-satu Dan ternyata Kondisi ini selalu benar Artinya data yang mau dicariin tidak ada Maka satu-satunya yang membuat kondisi while ini salah adalah I kurang dari N Ya gak Kondisi ini salah ketika nilai I nya akan sama dengan N Benar? Kan N tidak kurang dari N Ya Jadi kalau N Kalau I nya udah sampai 10 Maka Kondisi ini salah Kalau salah berarti kondisi while nya juga Salah Maka ketika Dia dicek disini 10 Kurang dari 10 Enggak? Enggak Iya kan? Kemudian Else nya return min 1 Artinya datanya tidak Ditemukan Kalau kita punya data 10 Kan index nya hanya sampai 9 Benar gak? Kan disini A nya dari 0 Sampai N bin 1 Benar gak? Jadi kalau N nya 10 Index terakhirnya kan 9 Jadi ketika I nya sudah sampai 10 Itu kan artinya sudah melewati index yang seharusnya Artinya semua data sudah kita bandingkan Dan datanya tidak ditemukan I nya 10 Artinya return min 1 Iya kan? Nah Oke Ini mah sebenarnya review aja ya Kalau algoritma ini sudah kalian pelajari waktu Struktur data Atau dasar programan mungkin ya Tapi mungkin disini Apa ya? Ditulisnya dalam pseudocode Bukan dalam program gitu ya Tapi di kuliah ini kan Kita sudah belajar Atau kita akan belajar Bagaimana memposisikan diri kita sebagai Komputer gitu ya Sama tadi di soal quiz juga ada satu algoritma ya Ini kalau input nya begini Output nya apa gitu kan Nah itu kan tidak ada lain Saya ingin tahu Siapa yang bisa Posisikan diri sebagai komputer Mengeksekusi program nya Emang eksekusi pseudocode Tanpa dibuat dulu program nya Output nya apa Oke Nah ini juga gitu Nah sekarang Clearly the running time of this algorithm Nah kalau kita lihat cara kerja dari Sequence analysis ini Maka Waktu komputasinya itu Ada beberapa kemungkinan Ya gak In the worst case Dalam kondisi terburuk Kondisi terburuk itu apa? When there are no matching elements Ketika tidak ada elemen yang cocok Yang sama Or The first matching element happens to be the last One on the list Atau Atau Datanya ditemukan Tapi di elemen terakhir Maka Si algoritma ini Akan Mempunyai Apa ya Banyaknya proses Membandingkannya itu Maksimal Itu kondisi terburuk Maksimal Misalnya gini Kalau datanya 10 N nya 10 Berapa kali proses Membandingkannya Ketika datanya Ketika datanya tidak ditemukan Itu kan 10 kali Membandingkan Bener gak? Atau Ketika datanya ditemukan Di data yang paling akhir Juga 10 kali Bener gak? Nah Itu adalah kondisi terburuk Dari Sequence asset Kondisi terburuknya Sekali lagi Ketika datanya tidak ditemukan Atau Datanya ditemukan Tapi di elemen terakhir Maka proses Membandingkannya itu Akan maksimal Makanya disini lihat C worse nya C worse N Sama dengan N Iya gak? C worse ini notasi Untuk Berapa banyak operasi dasar ini Dilakukan Dalam kondisi terburuk Jika inputnya N Itu sebanyak N kali Bener gak? Kalau arraynya ada N data Maka dalam kondisi terburuk Sequence asset itu Akan membandingkannya Sebanyak N kali Bener gak? Nah itu worse case Kemudian yang kedua Ada best case efficiency Ada efisiensi Dalam kondisi terbaik Apa maksudnya? Itu adalah Efisiensi Ketika Operasi dasar yang dilakukannya Itu seminimal mungkin Begitu kira-kira ya Best case efficiency Best case efficiency Itu terjadi ketika Operasi dasar Dari satu algoritma Dilakukan Seminimal mungkin Nah Kalau kita amati tadi Algoritma sequential Si best N nya Itu sama dengan 1 Dalam kondisi terbaik Sequence asset itu Hanya sekali Membandingkannya Bener gak? Ketika datanya ditemukan Di elemen yang pertama Makanya disini Si best N nya Sama dengan 1 Bisa dipahami gak? Kondisi terbaik dan terburuk The analysis of the best efficiency Is not nearly as important as Tapi gini Analisis efisiensi kondisi terbaik Ya Atau kasus terbaik itu Tidak sepenting Efisiensi dalam kondisi terburuk Maksudnya adalah gini Ketika kita mau membandingkan Apakah algoritma A lebih baik Di algoritma B Ya Jangan bandingkan dalam kondisi terbaik Tapi bandingkanlah Keduanya dalam kondisi terburuk Kedua-duanya Karena Tidak semua yang terjadi itu Sesuai dengan yang diinginkan Gitu ya Ya gak? Seperti harapan dan cita-cita yang kalian punya Juga sama ya Tidak semuanya Seperti yang diharapkan Jadi kita harus memikirkan Kondisi terburuk Jadi dalam proses perencanaan Plan A itu tentu Perencana yang Prioritas utama Tapi ada kalanya Kita harus menyiapkan plan yang lain Kondisi terburuk Dalam proses planning Dalam proses perencanaan Dalam algoritma juga sama Ketika kita mau ukur efisiensi algoritma Jangan bandingkan kondisi terbaik Atau kondisi terbaik itu bolehlah Sebagai salah satu analisis Tapi itu tidak sepenting Kondisi terburuk Tapi itu bukan berarti sepenuhnya tidak berguna But it is not completely useless either Oke Yang ketiga Itu adalah average case efficiency Atau Efisiensi dalam Efisiensi rata-rata Dan biasanya Ini terjadi ketika inputnya itu random Oke Coba kita lihat Lihat Oh kita sudah Sudah mengamati belum Apa operasi dasarnya disini ya Tadi belum ya Belum sampai kesana Oke Tak apa-apa Tapi 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 Oke coba lihat ini Average case Ini adalah rumus C average nya Lebih kompleks ya Daripada yang C base dan Worst case ya Daripada Base case Daripada Base case dan worst case ya Let's consider again Sequences Mari kita Kembali ke Sequenceses tadi The standard assumption Asumsi standar Nah ini ada beberapa asumsi ya Yang pertama Probabilitas dari pencarian berhasil Itu sama dengan P Ya Jadi disini ada probabilitas pencarian berhasil Di mana P nya itu Berada antara 0 sampai 1 Kemudian asumsi yang kedua Probabilitas Of the first match matching The list is the same Oke Kemudian probabilitas Datanya itu ditemukan Pada setiap elemen Itu asumsinya sama Maksudnya gini Misalnya kita punya data 5 ya Kalau datanya random Datanya acak Maka Kemungkinan datanya ditemukan di elemen pertama Atau Data ditemukan di elemen kedua Itu probabilitasnya sama Ketiga juga sama Tidak ada yang bisa menjamin Data Di elemen pertama Probabilitasnya lebih tinggi Daripada Di elemen kedua Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Makanya asumsinya Semuanya sama Jadi kalau Datanya ada 5 Berarti masing-masing Probabilitasnya Ya 0,2 Seseragam lah 0,2 0,2 0,2 Nah berdasarkan asumsi ini Lihat ini Lihat ini si base nya Eh si average nya ya In the case of unsuccessful Nah pada kondisi Nah pada kondisi dimana Pencariannya tidak berhasil The number of comparisons Will be n Banyaknya Perbandingannya itu Akan Sama dengan n Dengan probabilitasnya 1 min p Kalau p itu Probabilitas berhasil Maka Probabilitas tidak berhasilnya itu 1 min p Nah lihat disini Disini ada Yang ada di dalam kurung ini Ya Itu adalah Ehm Ini apa nih 1 2 Ini i ya Jadi ini adalah Ini adalah Ini adalah Probabilitas berhasil Sampai sini Ini Probabilitas berhasil Di setiap elemennya Dijumlahkan Kalau ini Probabilitas Tidak berhasil N Banyaknya data Dikalikan dengan Probabilitas Tidak berhasil P Nah ini kan semua probabilitasnya sama ya P per n Bentar gimana Meng Apa namanya Bentar P Nah ini adalah formula umum Jika P nya sama dengan 1 The search must be successful Apa Apa mananya Tadi probabilitasnya itu P P nya misalnya 0,2 0,2 Is the same for every eye Kenapa numus nya begini Kalau urayan dari baris pertama ke baris kedua Mereka gampang ya Ini P per n nya dikeluarkan Terus Yang 1 plus 2 nya Berarti ada di dalam ya Iya gak Ini kan difaktorkan nih P P per n nya dikeluarin Terus Ini ke dalam Kemudian P per n kali Dari mana ini N kali n plus 1 per 2 Ini adalah rumus Kalau kita mau menjumlahkan 1 sampai n Itu ada rumus nya sebenarnya Rumus nya itu adalah Ini kan sama dengan sigma i Dimana i nya dari 1 sampai n Itu ada rumus nya Nanti di buku ini ada dijelaskan Beberapa rumus penting dari sigma ya Tapi hasilnya itu ini Kalian bisa bandingkan Misalnya gini 1 tambah 2 tambah 3 Misalnya sampai 3 aja Itu kalau dijumlahkan kan berapa 6 ya 6 kan Sekarang masukin Ini Kalau n nya 3 N nya 3 3 tambah 1 4 4 kali 3 12 12 dibagi 2 6 Memang 6 kan ya 1 tambah 2 tambah 3 6 Kalau kita masukin ke rumus ini Itu juga sama 6 Jadi ini adalah rumus Untuk menjumlahkan sigma i Dimana i nya 1 sampai n Terus ini mah tinggal Tinggal ditulis lagi Kemudian Nah dari sini menuju kesini N nya diselaskan N nya diselaskan N nya diselaskan N nya diselaskan Jadi P kali N plus 1 Per 2 Plus N kali 1 Min P Jadi kalau urayanya sebegini Nah cuman tadi yang jadi Pertanyaannya itu adalah Kenapa formulanya yang ini Yang baris pertama Ini sebenarnya konsep statistik ya Oke ini nanti di Saya tunda penjelasannya di pertemuan berikutnya Baik Kayaknya Itu aja untuk pertemuan hari ini Jadi intinya Oh sebelum di akhiri Tadi kan kita membahas tentang operasi dasar Ini ada satu algoritma Apa operasi dasar dari algoritmanya Operasi dasar itu adalah Operasi yang paling sering dilakukan Oleh suatu algoritma Mana tadi Sequential search Oh ini ya Mana operasi yang paling sering dilakukan Yang paling sering dilakukan adalah Ini ya Membandingkan Jadi dibandingkan Maksudnya gini Ini bukan ada yang ada dalam pengulangan ini Yang paling sering dilakukan itu adalah Pengecekan kondisi Dibandingkan dengan Aksi yang ada di dalam mual Bener gak? Karena aksi yang ada di dalam mual ini Tidak selalu dilakukan Yang selalu dilakukan adalah Pengecekan kondisi Dan analisis efisiensi itu berhubungan dengan itu Berapa banyak operasi dasar ini dilakukan A, I Perbandingan A, I tidak sama dengan K ini Berapa banyak dilakukan Itu bergantung pada Kondisi terbaik Kondisi terburuk tadi ya Tapi juga ada yang rata-rata Baik Eh Oke